Kak, payudaraku tuh kendor, gimana cara ngencenginnya ya? Atau kak, kok payudaraku gede sebelah, normal gak sih? From all these questions, yang perlu kalian tau adalah Hey guys, welcome to my channel, Glenn Heiss! Hari ini kita bakal bicara yang ringan-ringan aja, yang bisa ngebantu kalian ngenalin diri kalian sendiri So, seperti yang aku janjian di video aku sebelumnya tentang payudara Di sana aku bilang, aku bakal bahas tentang bentuk-bentuk payudara Why? Because banyak dari kalian tuh yang bingung, sering bertanya-tanya Kayak, kak, payudaraku tuh kendor, gimana cara ngencenginnya ya? Atau kak, kok payudaraku gede sebelah, normal gak sih? From all these questions, yang perlu kalian tau adalah Bahwa payudara itu punya berbagai macam bentuk Jadi aku gak pengen kalian kayak salah mengira bahwa aduh payudara gue kendor Padahal aslinya, oh it's normal to have such shape Normal untuk memiliki bentuk yang seperti itu So, kita gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas tentang bentuk-bentuk payudara Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa dulu dong buat subscribe dulu ke channel Claren Heiss Klik ya, udah? Makasih! Dukung biar channel Claren Heiss jadi channel kesehatan, mental maupun fisik, dan kecantikan nomor 1 di Indonesia And also follow my Instagram at Claren Heiss Oke, bentuk-bentuk payudara ada berapa macam sih? Yang pertama, bentuk round atau bentuk bulat Ini bentuk payudara yang literally bulat, full, round dari atas sampai bawah Maksudnya dari sisi atas sampai sisi bawah Seringkali dikira oplas karena saking bagusnya ya, bentuknya saking bulat dan indah gitu Kayak Katy Perry gitu Kayak gue tau aja payudara Katy Perry kayak gimana Untuk payudara jenis ini, basically pake bra jenis apapun tuh cocok Karena bentuknya udah bagus, udah firm Nah, yang perlu diperhatikan dalam memilih bra adalah ukuran lingkar dada dan cup payudara Jadi, untuk cara mengukur lingkar dada, aku udah pernah jelasin di video aku sebelumnya Tentang fakta kesehatan seputar payudara Intinya kalian sisakan 2 jari di depan Wait, let me take a bra Gini, intinya kalian sisakan 2 jari secara vertikal gini Di depan bra kalian Kayak gini Nah, kalau masih ada jarak berarti itu oke Pas Kalau nggak berarti itu terlalu sempit buat kalian Dan nggak cuma lingkar dada, tapi juga cup-nya Jadi cup-nya tuh harus yang bisa menampung semua biar nggak tumpe-tumpe gitu loh Biar payudaranya nggak keluar-keluar Why? Because kan nggak enak banget ya dilihat kalau lagi pake t-shirt yang fit press body Eh, tapi ininya kayak glam-glam-glam berkesamping gitu kan Nggak seksi sih menurut aku Itu malah kayak, duh harusnya bisa cari ukuran cup BH yang lebih cocok, lebih pas Udah gitu kalau terlalu ketat kan jadi nggak bisa nafas ya Istilahnya aliran sirkulasi darahnya disitu nggak terlalu bagus Untuk fakta kesehatan seputar payudara lainnya Aku udah bahas di video ini Jadi buat kalian yang masih kepo dan belum nonton Silahkan klik ya abis ini Oke? Cus! Abis video ini abis Kedua yaitu tipe East-West East-West Ini tuh istilahnya payudara yang kayak berantem gitu loh Jadi satu putingnya tuh di ujung kiri Ngadep ke kiri gitu, kalau yang satu di kanan Jadi kayak tolak-menolak gitu loh Istilahnya toket berantem gitu Bra yang cocok untuk tipe payudara kayak gini adalah T-shirt bra Here is the picture of a t-shirt bra T-shirt bra itu bra yang seamless, tipis, halus, dan nggak ngecap Jadi istilahnya kalau kita pake t-shirt, kita pake kaos Itu tuh nggak keliatan nyeplak gitu Nggak keliatan garis-garis branya That's why namanya t-shirt bra Bisa padded, bisa dikasih pad, bisa nggak Tergantung dari ukuran payudara kalian Pad itu yang kayak gini Ah, kayak gini Pad Ditempel Kayak gitu Kembalik coy Oh kebalik Oh iya kayak gini Ditempel gini Terus dipake biar kayak padded Yang ketiga yaitu side-side breast Ini tuh gabungan antara round dan East-West Ada jeda diantaranya Jadi antara kedua payudara itu ada gap Dia full di bawah, dia berisi Cuman emang agak kayak agak berantem gitu loh Tolak-menolak Tapi nggak separah East-West Karena dia masih ada bagian fullnya di bawah Seperti round Nah bra yang cocok untuk tipe payudara ini adalah Plunge bra Plunge bra aku punya contohnya itu kayak gini Nih Jadi dia itu tujuannya untuk Menyatukan payudara Yang tolak-menolak gitu tadi Supaya ke tengah Nih makanya dia bentuknya kayak gini kan Lebih ke nyatuin gitu Biar kebentuk lekukan atau cleavage Di payudara gitu Sometimes ada yang padded juga Ada yang ada paddingnya Supaya lebih naik lagi Biar jadi lebih seksi gitu guys But ya overall this is plunge bra Next yaitu slender Slender breast Itu dia istilahnya ukurannya itu Lebih ke memanjang Daripada lebarnya Jadi panjangnya itu Lebih panjang daripada lebarnya Dia sedikit lebih tipis di bagian atas Dan lebih berlekuk ke arah bawah Jadi bagian bawahnya itu lebih full gitu Istilahnya kalau kita mau bilang itu kayak Pepaya mini Tapi nipplenya atau putingnya itu Masih di depan Jadi masih ngarah ke depan Ntar ada bedanya sama yang relaxed boobs Untuk tipe seperti ini Lagi-lagi yang cocok adalah Plunge bra Eh nyangkut Nyangkut Plunge bra Why? Karena gimana pun Slender breast itu agak susah ngebentuk cleavage Atau lakukannya So kita butuh plunge bra Biar kayak bisa ngangkat juga Dan bisa ngebentuk cleavage di tengah-tengahnya sini Sometimes dikasih pad juga bagus Supaya bisa lebih nge-push lagi ke atas Karena kan dia Tadi bentuknya panjang gitu ya Terus ada juga bell shaped Bell shaped Berarti bentuknya kayak bell Kayak lonceng Ini tuh mirip seperti slender Kayak yang barusan Cuman overall Secara keseluruhan Ukurannya lebih besar Dan lebih brisi Tetap lebih panjang Daripada lebar Tapi lebih Lebih full aja gitu loh Lebih brisi Jadi agak lebih kecil di atas Terus turun ke bawah Lebih gede Kayak gitu Tapi ini versi lebih besarnya Daripada slender Nah Tipe payudara seperti ini Cocoknya menggunakan Full coverage bra Ini aku ada contohnya Ini full coverage Jadi kenapa? Karena tujuannya itu Bell shaped Karena dia berat di bawah Besar dan berat di bawah Supaya dia gak kendor Dan gak makin turun Karena gravitasi Kita harus sanggah dia Pakai full coverage Supaya bisa lebih ngebentuk Dada kalian Apalagi kalau yang payudaranya Gede Jadi jangan kalian tuh Pakai Half cup Atau Three quarter cup Tiga per empat cup Yang kayak gini Ini kan Half cup ya Atau gak ini Tiga per empat cup deh Jadi dia tuh kayak Gak bener-bener nutupin Semuanya gitu loh Kenapa? Karena ukuran yang besar itu tadi Jadi jangan sampai dia tuh Tumpe-tumpe gitu Keluar-keluar Karena kalau kita pakai baju Jadinya gak bagus kan Keliatannya Kayak Aduh gak ada BH yang ukurannya Lebih pas tuh mbak Yang keenam Yaitu Relaxed breath Jadi ini tuh bentuknya Lebih kecil di bagian bawah Daripada di atasnya Dan putingnya tuh Ada di Ngadep ke bawah gitu Bisa dibedain ya Sama yang slender tadi Kalau slender kan Emang bentuknya panjang Lebih full di bawah Tapi nipplenya Ke arah depan Nah kalau yang relaxed ini Nipplenya tuh Ke arah bawah Kalau yang seperti ini Cocoknya Sama Pakai Plunge bra juga Plunge-nya untuk ngebantu Ngebentuk cleavage Dan boleh banget Ditambahin sama padding Di bawahnya Karena bagian bawah Lebih kecil Jadi ditambah padding Biar lebih Nyangga Biar lebih I mean Untuk nambah volume Bawahnya Next yaitu Asymmetris breast Jadi ini buat kalian-kalian Yang mikir Loh kok Kayudara kanan sama kiri aku Beda ya bentuknya Ada yang lebih besar Tapi yang bener-bener Beda banget gitu loh Ukurannya Nah itu juga ada Kalian gak usah khawatir Selain ukurannya Bisa juga bentuknya Kanan dan kiri Itu beda So misal Yang kanan lebih ke slender Yang kiri lebih ke Bell shaped Misal Itu juga bisa dibilang Asymmetris Untuk tipe payudara ini Kalian literally bisa pake Bra jenis apapun Selama dia ada Removable padding Nih kayak contohnya ini Lucu banget nih BH-nya Jadi ini tuh Kemarin aku baru beli gitu Liat deh Kayak gini Dan ini tuh ada tali-talinya Mana ya tali-talinya Ini segini Terus Ini talinya Disambungin gitu So kalo dari belakang Jadi kayak gini Eh Jadi bagian belakangnya tuh Nanti kalian ngeliatnya kayak gini Gitu loh strapsnya Lucu aja buat model ya Nah Ini ada paddingnya Kalo ini padding yang langsung Tapi kalo buat Asymmetris breast Aku saranin kalian tuh Pake yang Paddingnya tuh bisa dikeluar masukin Nih kayak misal kayak gini Kan ada tempat tuh Nah itu kalian bisa masukin Insertable padding Jadi bisa dimasukin gitu Dan bisa dikeluarin Kenapa tujuannya Buat payudara yang lebih kecil Kalian masukin paddingnya Dan buat payudara yang lebih gede Itu dikeluarin aja paddingnya Jadi kan dengan kayak gitu Bisa tampak lebih simetris Dan lebih ngisi Di bagian yang Memang perlu diisi Dan cukup Untuk di bagian yang Udah lebih besar Terus yang terakhir Yaitu Teardrop Jadi ini bentuk Seperti Bentuk tetesan air Kalian kebayangkan ya Bentuk tetesan air kayak gimana Shoot Gitu Kalo ada Yang namanya payudara ideal Maka inilah bentuk Yang disebut dengan ideal Jadi bentuknya tuh pas gitu Kayak seksi gitu loh Payudara yang full Tapi sedikit lebih besar Di daerah bawah Dan nipplenya Pointing ke depan juga Mostly bentukan nipplen payudara Yang paling diminati Itu ya ini Karena sangat-sangat natural Teardrops Kalo kalian punya bentuk payudara Seperti ini Ini kalian beruntung banget Karena kalian cocok Pake bra jenis apapun Mau sports bra Mau di push Ataupun engga Mau di plunge Ataupun engga Untuk bra-bra yang lain Sifatnya occasional Jadi tergantung kegiatan kalian Misal kalian lagi luar raga Ya pake lah sports bra Biar nahan Lebih kenceng Kenapa? Supaya ga sakit Kalo lagi lari Biar ga boing-boing gitu kan Ini kan misal kalian tuh Pake baju yang jenisnya tuh Kemben Atau gimana Dan ga mau ada talinya disini Bisa pake yang jenis model Kayak gini nih Lucu banget Ntar aku kasih tau Aku belinya dimana Yang tadi talinya Di belakang tuh loh Tergantung jenis baju Dan menyesuaikan Dengan jenis baju juga Kenapa sih emang Kita harus pake bra yang sesuai Ya supaya memperbaiki estetika Dan memperbaiki postur juga dong Bayangin kalo kalian pake cup Yang selalu kecil Itu jadinya ga nyangga Dan postur kalian pun jadi jelek Karena berat ke bawah gitu kan Sedangkan kalo disangga dengan benar Akan jadi lebih baik Buat postur kalian Lebih tegak juga jadinya Biar ga pada penasaran Nanya ke aku Sekalian aku kasih tau aja nih Kan kadang ga sempet ya Ngemol untuk cari-cari BH kayak gini So aku belanja online Ya biasa lah Kalian kayak Apa-apa pasti belanja online juga kan Kayak kalian pesen di tempat aku Skin Aries juga Kalian belanja online Nah ini dari semua BH tadi tuh Aku tunjukin aja yang ini Yang lucu banget ini Yang strapless ini Sama this pink one Yang plunge bra Itu aku beli online juga Dan ini tuh free on cure Enak banget Nah lucunya di platform ini Tempat aku beli ini Itu ada yang namanya Program Coba dulu Baru bayar Penasaran kan Karena ga pernah aku tuh Nemu yang kayak gitu Apa maksudnya Program kayak gitu So Tapi ternyata untuk kayak Daleman Kayak gini Kosmetik Terus baju sama sepatu bayi Itu ga bisa gitu kan Ya aku pikir iya sih Bayangin aja Kalo BH dicoba-coba Bekas orang kan ga mungkin ya Apalagi kosmetik Udah ditoyel gitu Dan dicobain eyeshadow ke mata Terus dibalikin lagi kan ga mungkin ya Masuk akal sih So akhirnya aku penasaran Pengen tau kayak gimana Aku belilah baju Ini yang aku pake sekarang Ini pas banget di aku Why Ternyata beneran dong Because Aku sebenernya Reda-reda gimana gitu Kalo belanja online Apalagi baju Itu karena Menurut aku Gambling aja Sometimes ukurannya ga pas Sometimes nanti hasilnya ga sesuai Sama fotonya Barangnya Nah tapi disini tuh Engga Pas kemarin aku beli Kurirnya tuh langsung dateng Terus nungguin aku Nyobain bajunya Sekitar 15 menit Seandainya Ukurannya tuh ga pas Aku bisa langsung balikin Dengan ngisi form yang udah dibawa Sama kurirnya Itu form red tour gitu Dan since ini COD ya Jadi cash on delivery Aku ga perlu bayar Barang yang ga jadi aku ambil Tuh kalo di cancel Yaudah cancel aja Ntar pas dateng Dicoba lagi Baru pas Baru deh aku bayar Enak banget kan Jadi kayak aku ngerasa Wow This new online shop tuh Bikin aku ngerasa Lebih safe aja sih belanjanya Ga ada lagi yang namanya Gambling-gambling Takut-takut ga cocok Takut ketipu foto Apalagi udah bayar duluan Kan ga bisa ya Duitnya balik Nah ini tuh safe banget Ga kapok belanja online Aku teracun nih Jadi dari berawal Aku beli bra This bra And then this bra Akhirnya aku juga beli ini Baju lucu banget Aku beli tas Dan aku beli sepatu guys Sepatu You bayangin nih I beli sepatu Oh my god Karena emang aku tuh Orang yang sangat-sangat Tergila-gila sama tas gitu Jadi misalnya kalo Aku long tahun Terus kalian mau membelikan kado Untuk Miss Claren Hay Bisa saya terima Apalagi kalo tas BTW platformnya nih Aku tunjukin aja ya Ke kalian Aku sharing aja ke kalian Sorabel tuh Kayak gini Ini ada kategori-kategorinya Kalian bisa tinggal pilih disini Atasan, bawahan, tas Itu ada semua disana Ada tulisan Bisa coba dulu Nah ini berarti masuk ke CDBB itu Coba dulu baru bayar More info Kalian bisa langsung cek aja Di description box aku Di bawah Oke Dibaca ya Cek-cek Jadi guys Apapun bentuk payudara kalian Ga usah sedih Kalo misalnya ga se-ideal Teardrop juga Karena kan bisa diakalin nih Dengan memilih Bentuk bra yang tepat Untuk memperbaiki estetika Dan poster tubuh kita Jangan lupa Ukuran cup Dan lingkar dadanya juga ya Oke guys So sekian dulu Video kita hari ini Mengenai bentuk untuk payudara Aku percaya This video Bermanfaat Dan useful Buat kalian semua Seperti biasa Jangan lupa buat like ya Like video ini Comment pendapat dan pertanyaan Kalian di bawah Subscribe Dan share linknya Ke teman-teman kalian Ayo guys subscribe Jadikan channel Claire & Hayes Channel kesehatan Mental maupun fisik Dan kecantikan nomor satu Di Indonesia oke Bunyiin tombol lonceng Di sebelah subscribe Biar kalian dapet notif Saat aku upload video baru Dan ga cuman di Youtube-nya aja Tapi di HP kalian juga ya Kayak gini ya Oke guys Also be my friend On Instagram At Claire Hayes Thank you so much for watching See you on my next video Bye